Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nina Sonia Dari kelas biologi B semester 3 NIM 2008-10-60-38 Kembali lagi di acara praktikum ke-456 Anatomi dan topografi organ penyusun sistem Digesti sirkulasi reproduksi pada hewan Mari kita simak videonya ya teman-teman Sebelum kita mengalami Setelah mati anatomi dari mencit Kita matikan terlebih dahulu mencit itu dengan technical cervical dislocation Atau bisa juga dibius di bagian hidung menggunakan alkohol 70% Atau chloroform dengan bantuan kapas Setelah mencit mati diukur panjang seluruh tubuh Lebar tubuh, panjang ekor, panjang kepala, panjang dari kepala sampai ujung badan Selanjutnya kita tancapkan jarum kentul ke kaki mencit untuk mempermudah proses pembedahan organ-organ Dengan anatominya supaya bisa terlihat dengan jelas Pembedahan dimulai Untung secara hati-hati ya Agar organ di dalam tubuh mencit tidak terpotong Terima kasih telah menonton! 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 Ekskresi Sistem organnya terdapat hati, ginjal, dan ginjal pandemensi terdiri dari dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri Kelima, sistem reproduksi Pada sistem reproduksi jantan, pandemensi terdapat reproduksi penis dan skrotum, dan juga epididymis Pada sistem reproduksi mencit betina, terdapat ovarium, ovidak, uterus, dan vagina B. Pengamatan berbagai sistem organ ikan lele Mula-mula, matikan terlebih dahulu ikan lele dengan teknik single pitting dengan ditusuk tepat pada bagian otaknya Ada pun tujuan dilakukannya single pitting atau menusukan jarum pada bagian otak tersebut adalah Agar ketika kita melakukan pembedahan, bagian tersebut tidak berfungsi lagi Dan juga agar tidak menyiksa hewan tersebut pada saat kita melakukan pembedahan Perlu diperhatikan untuk pada saat kita mematikan spesies yang akan diamati Itu tidak boleh dengan cara digeprek-geprek atau dipukul-pukul atau menggunakan garam Karena nanti akan menyakiti dan juga menyiksa hewan yang akan kita lakukan dengan pembedahan Langkah selanjutnya adalah kita rentangkan spesies ikan lele tersebut Dan ditusuk menggunakan jarum pada bagian siripnya Agar objek mudah diamati dan juga memudahkan kita pada saat melakukan pembedahan Berikutnya, kita bedah melalui keloaka Lalu gunting secara tegak lurus dan lakukan dengan hati-hati serta gunakan alat bedah Pertama, sistem digesti Organ penyusunnya tertiri dari kafum oris Makanan tersebut akan masuk kemudian dikunyah pada gigi kecil lalu ada lidah Makanan tersebut akan masuk ke esophagus Dari esophagus makanan menuju ke lambung Dari lambung makanan akan menuju ke intestinum Kemudian makanan menjadi fesis dibuang melalui organ keloaka Kedua, sistem sirkulasi Organ penyusunnya terdiri dari jantung serta pembuluh darah Ada pembuluh darah nadi, vena, porta serta kapiler Ketiga, sistem respirasi Organ penyusunnya yaitu satu pasang insang Dan satu alat pernafasan berupa arboresc Dan berjumlah satu pasang Keempat yaitu sistem ekresi Sistem organnya ada hati dan ginjal Kelima, sistem reproduksi Ini adalah sistem reproduksi bagian dalam Gonat jantan pada ikan lelek Dan untuk sistem reproduksi betina Terdapat bagian dalam gonat betina Sekian yang dapat saya sampaikan di acara praktikum ke-456 Ini kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih